News Update bersama saya Eliza Hasan, Pemirsa Dinas Perhubungan DKI Jakarta bakal menyiapkan 3 terminal tambahan di masa mudik Lebaran 2022. 3 terminal tambahan yaitu Terminal Lebak Bulus, Terminal Grogol, dan Terminal Muara Angke. Dan untuk mengetahui kesiapan dari terminal tambahan tersebut, kita tergabung bersama dengan Deporter Syed Masyur dan Juru Kamera Adesu Herman dari Terminal Grogol, Jakarta Barat. Syed, bagaimana kesiapan Terminal Grogol yang rencananya akan dijadikan terminal tambahan di masa mudik Lebaran 2022 ini, Syed? Baik Eliza, kalau yang kami pantau di Terminal Grogol, Jakarta Barat, sampai dengan saat ini memang kami belum melihat adanya tanda persiapan menjelang mudik nanti atau apabila memang nanti ditunjuk sebagai salah satu terminal penujang yang akan membantu empat terminal utama yang ada di KIS Jakarta. Kami juga sempat menanyakan kepada pihak Terminal Grogol, Jakarta Barat ini, mereka mengatakan memang sampai dengan saat ini pihaknya belum menerima surat secara resmi begitu dari Dinas Perhubungan berkaitan dengan penambahan 3 terminal penujang apabila nantinya akan memasuki masa mudik seperti itu. 3 terminal tambahan yang sebelumnya dikabarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Liputo, yaitu Terminal Grogol, Jakarta Barat, lalu ada Terminal Lebak Bulus di Jakarta Selatan, lalu ada Terminal Muara Angke di Jakarta Utara. Salah satu adalah Grogol, Jakarta Barat ini. Sekali lagi yang kami pantau belum ada persiapan memang dan ada pun pihak Kepala Terminal daripada Grogol, Jakarta Barat ini mengatakan apabila memang nantinya sudah menerima surat resmi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta baru pihaknya akan kemudian melakukan persiapan-persiapan entah seperti menambah pengarah suara untuk kemudian menjadi penunjang apabila nantinya memang Terminal Grogol ini akan dijadikan sebagai salah satu terminal penunjang. Selain itu juga pihaknya juga bersedia untuk menghubungi pihak puskes masa tempat sebagai tempat untuk memasang ataupun mendirikan posko vaksinasi karena kita tahu pihak dari Kementerian Perhubungan juga mewajibkan bagi semua terminal apabila nantinya memang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan mudik begitu nantinya setiap terminal ini diwajibkan untuk mendirikan posko vaksinasi ataupun juga posko tes antigen dan juga PCR untuk kemudian menunjang persyaratan mudik ataupun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah seiring dengan dilonggarkannya atau dibolehkannya mudik. Sekali lagi sampai dengan saat ini Elisa kami belum melihat adanya tanda-tanda persiapan. Namun yang jelas adalah Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengatakan apabila nanti ketiga terminal ini sudah diberikan pemberitahuan secara resmi nantinya pihak Dinas Perhubungan ini akan mendirikan tenda-tenda di setiap terminal tambahan ini nantinya selain sebagai untuk tempat menunggu ataupun juga tempat meristirahat bagi para penumpang yang akan melakukan mudik ini juga seperti yang saya katakan tadi akan dijadikan sebagai tempat posko vaksinasi dan juga tempat tes antigen. Dari keterangan pihak terminal grogol ini juga Elisa bahwa sebetulnya terminal grogol ini hanyalah merupakan terminal transit begitu yang setiap harinya hanya ada sekitar 8 hingga 10 penumpang saja yang berangkat dari sini itu pun juga mereka menunggu dari armada bus yang berasal dari 4 terminal utama yang arindikai Jakarta sehingga pihaknya memastikan apabila memang nanti dibutuhkan untuk menjadi terminal penunjang nantinya pihak terminal akan menyiapkan segala sesuatunya untuk kemudian mendukung daripada proses mudik nantinya pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2022. Elisa? Ya, saya sebelumnya apa tujuan Pemprov DKI tentunya menyiapkan 3 terminal tambahan untuk masa mudik lebaran 2022 ini? Baik Elisa, berkaitan dengan tujuan ataupun alasan kenapa kemudian 3 terminal ini ditunjuk untuk menunjang 4 terminal utama yang ada di DKI Jakarta ini pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Lipoto sebelumnya mengatakan bahwa survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan ini sekitar 13 juta orang yang akan melakukan mudik pada tahun ini setelah 2 tahun masyarakat dilarang mudik akhirnya pada tahun 2022 masyarakat diperbolehkan mudik dan dimungkinkan akan terjadi lonjakan secara besar-besaran daripada penumpang sehingga ini kemudian yang membuat Dinas Perhubungan mengambil 1 alternatif ataupun juga persiapan apabila terjadi lonjakan sehingga menambah 3 alternatif daripada terminal kita tahu 4 terminal sebelumnya ini di saat-saat pelarangan mudik kemarin ini hanya masih dibatasi sehingga masih memungkinkan dan rasmi memuat begitu sehingga apabila ditambahkan 3 terminal ini nantinya akan menunjang daripada lonjaknya jumlah penumpang yang akan keluar di DKI Jakarta pada saat masa mudik nanti namun selain dari itu Kementerian Perhubungan juga sebetulnya sudah membuat kesepakatan-kesepakatan eliza dengan beberapa terminal ini untuk menunjang keselamatan selama masa mudik begitu dimana diantaranya adalah pihak terminal harus memastikan armada ataupun operator base yang dioperasikan ini harus dijamin keselamatannya begitu KNKT sebelumnya melaporkan bahwa selama pelarangan mudik 2 tahun terakhir ini banyak kemudian armada yang tidak beroperasi sehingga ini harus dipastikan betul-betul bahwa armada ini tidak ada casat fisik ataupun apa saja yang berkaitan dengan kesehatan armada ini sehingga ini bisa memastikan keselamatan daripada para pemudik nantinya selain itu juga kesepakatan lainnya adalah pihak PO Bus ini juga harus memastikan awak bus atau pengemudi ini dipastikan harus mengenuhi standar atau kriteria yang telah ditentukan yang paling penting adalah berbadan sehat kita tahu di terminal-terminal seperti Kali Deres dan juga terminal-terminal Kampung Rambutan baru-baru ini juga sudah melakukan sejumlah tes kesehatan bagi awak bus untuk kemudian memastikan para awak bus ini harus berbadan sehat begitu agar bisa menjamin keselamatan daripada penumpang saat mudik nanti selain itu juga kesepakatan lainnya adalah pihak PO Bus juga ini harus memastikan kelengkapan dokumen daripada armada-armada yang akan dioperasikan nantinya ini untuk kemudian selain untuk administrasi ini juga untuk memastikan daripada kesehatan armada yang akan dioperasikan sekali lagi Eliza bahwa alasan untuk menambah terminal ini tidak lain adalah untuk menunjang daripada terminal-terminal ada 4 terminal bus yang ada di KIS Jakarta sehingga nantinya dengan 3 terminal tambahan ini bisa mengantisipasi apabila memang terjadi lonjakan pada saat masa mudik nanti Eliza baik saya terima kasih atas laporan Anda pemirsa demikian reporter saya Masuda Juru Kamera Adi Suherman melaporkan langsung dari terminal Grogo Jakarta Barat